Dua kelompok pelajar terekam kamera melakukan tawuran di samping jembatan Bandengan Utara Penjaringan Jakarta Utara. Sementara itu aksi tawuran geng motor terjadi di kota Celepguan, Banten. Enam kelompok saling serang dengan senyata tajam dan petasan. Aksi tawuran ini juga disiarkan langsung di media sosial. Video omatir milik warga ini memperlihatkan dua kelompok pelajar yang tawuran di samping jembatan Bandengan Utara Penjaringan Jakarta Utara pada Senin. Seorang pelajar menjadi bulan-bulanan lawannya setelah berhasil ditangkap. Beberapa pelajar bahkan membawa senjata tajam berusaha melukai lawan. Pengendara motor yang sedang melintas terpaksa harus berhenti lantaran nyaris menjadi sasaran. Aksi tawuran geng motor terjadi di Celepguan, Banten. Enam kelompok geng motor saling serang dengan senjata tajam, stick golf, dan juga petasan. Aksi tawuran ini direkam dan disiarkan langsung melalui media sosial. Aksi tawuran berhenti setelah dua orang menjadi korban luka akibat sabetan senjata tajam. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Petugas kepolisian sektor Cibeber yang menerima informasi langsung melakukan penyelidikan, lima orang dari enam kelompok geng motor kemudian ditangkap. Video amatir milik warga merekam aksi dua kelompok remaja hendak melakukan tawuran di jalan Kiai Haji Hashim, Asyari, Ciledug, kota Tangerang, Banten pada minggu subuh. Satu kelompok menggunakan motor datang berboncengan dan membawa sejumlah senjata. Sementara satu kelompok lain juga membekali dirinya dengan berbagai senjata. Meski tawuran tidak sampai terjadi, namun aksi tersebut meresahkan sejumlah warga, terutama para pemilik toko yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah satu pemilik toko yang ditemui pada selasa siang menyebut, ia merasa resah dengan aksi tawuran tersebut lantaran takut tokonya menjadi rusak. Tim Liputan CNN Indonesia